Merdeka ambil Allahu Akbar, ini ku seambikan Merdeka Allahu Akbar, seambikan Ya Allah, orang yang menjajahin Mbak Asim Asyari Kerungu ini, tentara sekutu yang peralatan perangnya canggih-canggih Gerekeli, ini ke tembak, ini ceblok tembak Serius ini bro, serius Nah itu dulu Allahu Akbar digunakan untuk perang yang dihadapi penjajah Yang dihadapi orang-orang yang gak bener Maksudnya ini Allahu Akbar gue ngadepi DPR Allahu Akbar gue ngadepi polisi Allahu Akbar gue ngadepi bupati Maksudnya di depi sopo Lombi emu no bupati Allahu Akbar, Allahu Akbar Dalani nanti dandani Allahu Akbar, Allahu Akbar Bersama Allah, 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 Allah Terus sama Allah, liman hamidah menolong Bersama Allah, gantian Itu tadi alhamdulillah udah 300 sekian M dianggarkan untuk infrastruktur Lurahmu atau seorang bupati Lurahmu atau seorang bupati Lurahmu atau seorang bupati Soorang pak lurahmu ga proposal Balaanmu yang beneran beneran Ini ini kau naik dalannya api Yang ngoleng nama lurahmu, seorang pilihan mana yang tank dikira simbangun dalam lurah padahal yuk 2 bupati tapi semuanya nama kan jenengan Pak Lurah menunggu proposa asesor langsung eh nanti ngurusannya katakan soalnya deh pikir sekutu-sekutu tentara Inggris Amerika Belanda Perancis senjatanya canggih senjatanya modern bambu runcing bahwa inggrisnya pucuan sama rotang penjalan ayo ahli strategi perang mana yang berani menjamin pucuan musuh tebak pucuan musuh meriam kok iso menang pucuan ahli strategi perang mana yang berani taruhan lepucuan kalau bedel menang pucuan pucuan kalau menang pucuan jajah-jajah bome santri bianyu krikil bro krikil wu ditirakati dipasani diwajah noturno domani muda cuma ayat Qur'an walut Allahun laina kafarubi wa yudihim lam yanamu khaira waga fa'allahu mu'minin al-qidil waganallahu kwiyat ma'aziza ni ku disebul ni ten krikil krikil subhanallah mergo diri adoi ditirakati diwajah ni ayat ni ku krikil ni ku fungsi ni iso dati granat iso dati bok kalau pesawat tempur jet temburi sekutu lewat k meledak meledak yudhisa ini bom yak penjajah lewat mengedam prakteknya ini ini yang mau cacang kemu ini yang nirakati insyaallah raimu dicakar oke namun lo pantes lewano peringatan hari santri nasionalnya pantes soalnya korokiai, korok ulama, korok santri itu yang merintis dan cikal bakal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama loh kalau hari santri, kok gak hari kiai hari kiai nasional, hari gus nasional, hari ning nasional, kpkp jalo ini diperingati sebagai hari santri nasional kok buatin hari kiai soalnya santri ini jumlahnya jauh luwe hakeh di nimbang kiai neng kiai mesti santri tapi neng santri urung karuan dati kiai understand? ya gak nyawa jahat neng kiai mesti santri tapi neng santri tapi neng santri urung mesti dari kiai faham? ya tunggalnya di Indonesia ada hari ibu tapi gak ada hari bapak soalnya bapak itu dilahirkan oleh ibu jadi ibu dilahirkan oleh ibu ya ibu dilahirkan oleh ibu menang itu orang cekong neng tunggalnya ada peringatan hari buruh tapi gak ada peringatan hari juragan nah enggak soalnya neng juragan ini roto-roto tau dadi buruh tapi neng buruh urung karuan bisa dadi contohnya ini kiai selawasnya buruh mental-mental buruh mana lho bupati roto-roto mesti tau badi rakyat tapi neng rakyat urung karuan bisa dadi lho tunggalnya neng kuih molo ada peringatan hari buruh ada peringatan hari juragan mana ada peringatan hari ibu rawno peringatan hari tinggalnya ibu-ibu kerja perusahaan apa kok hamil angsal prei kerja cuti hamil tapi senglanang orang-orang yang jaluk cuti menghamili gue gak senglanang jaluk cuti menghamili sunat sampai bejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan nasional ini rotok-rotok kiai santri pangeran diponegoro ini namanya aslinya abdulhamid kiai ini mula foto pangeran diponegoro jubah surbanan pantas gue tau teman foto pangeran diponegoro helman ini dati satria bajah hitam kiai mojo tengku umar terus sokong sentok alibasa krawiro dirjo wah kiai kiai ini gue racet sejarah anggaranya anggar anggar bapak pendidikan nasional dihajar Dewan Torong pas di awal kemerdekaan nanti menghadap presiden sokarno ini ditangleti presiden sokarno apa saran bapak dihajar Dewan Torong sebagai bapak pendidikan nasional untuk kemajuan anak-anak muda bangsa jawabannya tolong paduka presiden jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah madrasah jangan pernah menomor duakan pondok pondok pesantren dan madrasah madrasah apalagi sampai meninggalkan pondok pondok pesantren dan madrasah madrasah karena apa cikal bakal berdirinya negara republik indonesia ini adalah dari pondok pesantren dan madrasah madrasah mulane ono pejabat sokowai kok elek kalau pondok pesantren elek kalau madrasah madrasah mesti kuala padahal pondok pesantren melahirkan kemerdekaan kemerdekaan melahirkan sekolah-sekolah sekolah-sekolah jadi sekolah-sekolah ini putuh nih pondok pesantren semangat makanya lulus tamat sangking PPK sangking Madrasa dinia di pondok kelemahan masyarakat kita yang roto-roto pengen anaknya jadi pegawai negeri rumah lagi serius hai 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 pinter ngaji karun dua anak pinter boleh duit lewak cita-citanya bloro fit dunia hasanah wafil akhiroti halo halo fit dunia hasanah wafil akhiroti eh fit dunia hasanah wisimbule bayaran wafil akhiroti hasanah simbule ganjaran ayo uang lempung milendi ganjaran karo bayaran eh cipan ter corong lempung Riki uang diharani berhasil diharani sukses wising pintar ngoleh ganjaran nopo sing pintar ngoleh bayaran sampe yang seneng di duwe anak sing pintar ngoleh ganjaran karong di anak sing pintar ngoleh bayaran hai 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 tutup titik virgini terus dilamar bocah laneng loro cair podong ganteng eh podo bagus eh keren gentle trendy gaga gede dua sehat atletis kuning kulitnya untung-untung bisa sing-sinci bocah pop pinter golek ganjaran sing-sinci bocah pop pinter golek bayaran kira-kira sing-saman pilih dari mantu sing-saman trimon iku bocah laneng sing pinter golek ganjaran to sing pinter golek bayaran eh saya kipu poma saman duwe mantu laneng loro bu sing-sinci mantu saman ini pinter golek ganjaran dari ustaz si jine mantu saman ini pinter golek bayaran dari pejabat kira-kira sing-saman cerita-cerita no saman bangga-bangga no lepas kumpulan boh muslimatan boh pengajian bertandilan bukanda-kandana kancane boh cerita-cerita no koncone iku mantu sampe yang sing-sing dati ustaz to sing-sing dati pejabat sampe yang banggan di duwe mantu capondohan santri karun duwe mantu pegawai negeri kurang ajar iku was pelecehan ustaz pelecehan santri tenang ini jiwa santri ku beruntak malam tenang ini pelecehan nih lo sampe yang lu yang milih pejabat di bang ustaz sampe yang lu yang milih pegawai negeri di bang santri eh rumah no mangel aku ini iku kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata pingin anaknya dari pegawai negeri maka niletepah amok pendaftaran cpns masya amoh sing daftar raka ruana ke misalnya pemka bulura membutuhkan cpns ya masing diputuh nama lima yang masing daftar lima ngewu woi woi lu pengtuhannya yang setel sangking pengennya anaknya keterima dari pegawai negeri amok adol sawah lo dibelani woi kaya anaknya keterima dari pegawai negeri ini apa enggak ya woi udah kurang gue pilih mampung godak mergawing orang-orang di penghasilan anaknya apa dipakannya apa buju ini apa dipakannya apa dipakannya kitab kuning mungu kok tepuk tangan kok ini kapan dicapong kok dipak mantul irang soor nyerang mergawing tangan rande duwe buju ini apa dipakannya apa pakan kitab kuning memang sih punya mantu pegawai negeri itu keren rata-rata pegawai negeri itu akan berdasik melinti ambuni wangi punya gaji mertuannya melok bangga melakunya kata cinti-cinti tapi sepuluhannya sepuluhannya mantumu yang pegawai negeri bayarannya lebih limang juta lebih lesa ulan limang juta gua raget statusnya sebagai pegawai negeri rata cukup rata cukup sepuluhannya butuhannya seake gajinya rata cukup nanti pelayunya nyolong ngelani akhirnya pejabat-pejabat takes yang korupsi nyolong itu kalau memukului mangel lah saya ini mantumu sing santri sing ustad mang awang gelem ulang no madrasa dinia no tepeki walaupun tanpa gaji tunjangannya setahun pisang rapopo tapi geleng kerja seragutan orang ngerah isin santri uskuli no reparat orang ngerah isin kerja seragutan oke nyedos oke lagi pulih bangunan oke dokter cukup keren oke dokter mie ayam oke kenteno dunyane mertuwa anak mantumu sing santri awane gelem ulang no madrasa dinia no tepeki ya bayaran rapopo bengdini geleng kerja seragutan betul cukup keren betul mie ayam betul bakso ngurang ngerah isin santri kan rapopo tak gua isin hahaha sing penting halalanto hibah no 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 wileh suwengi iso itu berarti lima ngatus yangnya leneh sepuluh jino limang juta saulan lima las juta moleh gaya neto lima juta lima juta leh sejantri geleng dudulani eh pegawai negeri lima juta santri saulan lima las juta apa mana santri modelnya ini angkite nek pegawai negeri terus penak ada jaminan di hari tua oleh pensiunan rumah sampan lepengen dati wong seng suge mojo dati pegawai negeri dagang wira swasta kpkp kok pengen dati pegawai negeri ngelenggak santri kok sementer singgung ya prayo jadi pegawai negeri Hai Lepikir omongan pilih bener orang Lepikir bayaran cek ulang limang juta Apa yang bangun nomak yang sekuluh orang-orang jadi tadi, yang jaga bayarannya tak gue, ngono KBKB tak berubur bayar di BNS Pikir atau pikir? Jihimbernya Jihimbernya Iya maksudnya Oh ya saya sangmu Ramadan Jadi enggak dibuatkan Pak Bupati Badi yang tenang acara Insya Allah, binting yang tenang kunjungan Makap ada eskrim Menengok deh, menengok Saya sangmu Ramadan Ben